yo what's up bro balik lagi di channel cahaya channel yang paling-palingan sepanjang masa hari ini kita bakalan melakukan yang namanya sebuah hal yang tidak pernah kita lakukan sebelum membuat video ini ya tentunya adalah membuat tali gang sing cuy carang ini dia talinya guys ini adalah tali mainan yang dimana kemarin dipakai untuk seorang gundu ruo bunuh diri jadi pakai gundu ruo aja pakai ginian buat bunuh diri cuy apalagi kita cuy kita buat nyikat belakang guys jadi ini di belakang aku disanggul guys tuh bisa begini-begini cuy iya ya kan kayak ikan yo what's up bro balik lagi di channel cahaya hari ini kita bakalan melihat mak gua sedang melakukan permintaan Wi-Fi dengan orang asing tenet-tenet ini dia guys tuh manusia itu guys iya berduanya satu bebapak yang memberikan password Wi-Fi guys ini yang berbapaknya ini ibu-ibu emak gua guys nah ini dia kita sedang melihatnya sedang memandang dan sedang menghalusinasi nyebar ya sambil ngudut ngudut berlangsung guys life of ngudut indonesian mantabur jadi ceritanya nih guys di dalam video ini tercapai segala tujuan dan impian juga cita-cita sama gua guys ya yakni adalah mendapatkan password Wi-Fi tetangganya guys ya hebat sekali mana ada coba guys ya bisa begitu orang dan disini guys kita lihat nih semuanya baru ini dia baru lagi dibangun guys jadi sebelum dibangun mama gue ini belum mulai nanya-nanya ya sama orang-orang password Wi-Fi mereka apa biar dia nggak pasang Wi-Fi disini asli-asli hebat sekali guys ya sembari kita melihat kembali masa lalu yang ada lihat guys mantabur lagi 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 diem di luar guys sengaja guys biar bisa main Mobile Legends dan PUBG emang ya gila gokil sekali saya memang ya nggak ada yang bisa begini ya saya cuman dia doang guys cuman dia doang memang spesies keluarga kita ini spesies langka guys kalau boleh dibilang ini mesti dilestarikan salah satu yang dilestarikan seperti ini guys nih mesti dilestarikan dia nih guys udah kelamaan hidup di museum jadi mesti dilestarikan dia sedini mungkin lebih baik ya Nah ini adalah kakak angkat tercinta ngasih cupluk liat tuh ngangkat-ngangkat tangan bro hehehe kakangkat nggak tahu ya guys ya kakangkat ini lahir dari mana nggak tahu guys ya mungkin dia lahir dari batu kali guys ya juga nggak ngerti guys nah lihat siang ngudut-ngudut tokonya udah habis bor makanya beli lagi ah ngomong beli lagi Bang ngomong beli lagi ya terserah Bang emang ada yang maksa Bang tidak ada yang maksa tenang aja Bang oke guys kita lihat lagi Iya ini dia ini ade angkat ade angkat hei ade angkat nah yang ini namanya ibu angkat guys ibu yang diangkat angkat payung ya jadi janda deh guys warna warna payung-payungnya menjadi ungu aja guys gila guys mantul baik guys Hai wadidaw dengan sadar apa dari tadi mak lagi di rekam begini enggak sadar bodoh lagi ngasadar kalau lagi diminta password wi-fi nya boleh ngerti aku guys bisa begitu atau orang ya dengan kegalakan yang ada mak gua guys lihat guys kan lu di galak ya guys mau di gimana-gimana tetap galak gitu maksudnya ya biar orang yang sadar aja lah akan pengertian yang baik gitu guys ya yang memberikan password wi-fi nya kepada dia gitu guys ya ilmunya ada nih guys jadi caranya minta password wi-fi itu nggak mudah guys ya jadi bukan Bang password wi-fi di sini apa Bang enggak guys jadi pertama-tama dia akan mengatakan bahwa saya kebetulan lagi laut sini susah signal kemudian signal saya perlu dirubah nih menjadi 5G boleh nggak sebelum 5G di dapetin sinyalnya disini belum terdapatan nih sih mau connect it untuk kirim ke pesan sama anak saya nih dua orang nah terus akhirnya si perusahaan ini wi-fi nya dikasih ke mama saya mantap berpintar sekali lagi ilmunya selalu tercanggih guys nggak pernah lagi minta wi-fi dengan cara yang Bang ada password wi-fi gak disini Oh tidak ada baru tidak ada nih seperti kata si uplok ya tetangga mah gua nih tuh itu naik motor kok jadi berdua deh eh kenapa anda yang nggak nggak suka dia yang naik motor berdua mendingan anda tobat segera segera tobat kembali kepada jalan yang benar jangan seperti ini nih nih guys dia pegangan pangan dia pelukan bodoh ini kenapa anda juga yang tercantren dia ya mungkin gabut kali ya enggak ada kerjaan dia ya kan mendingan bikin video yang ada unsur hewani dan juga urbanisasi meninggoy itu tuh 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 suaranya guys masuk ke dalam itu yang bamba itu tuh guys sampai keluar guys kalian lihat deh suaranya bener guys menghubungin anaknya guys perketai katanya guys Enggak apa-apa engkau Mama aku tuh kalau ngomong guys meninggoy guys orang-orang kalau dengerin suara mamaku guys tuh wuuh maknyos orang kayak makan makaroni guys bisa ha pedesnya sampai keluar-luar meninggoy guys udah-udah kelar guys Makasih katanya gila baik betul kalau ngomong orang baik kalau giliran ketahuan ngomong-ngomong anak lu cari aja bilang enggak tahu enggak tahu dia kan lagi ribet gue tanya si Angel gue bilang tarik cari Angel terus bisa nggak nggak diangkat sama dia si Angel iya emang anaknya setan lu kan setan emang jadi gimana nih nggak bisa membantu orang cari kalau ngeliatin status gue lolo memang ada anak mangrok nih balap santuy katanya yo iskui yo iskui ini ini oke buat kalau cari in kasan gua gimana udah belum nih udah kalau kalian nggak bisa ketawa berarti kalian lagi dimarin orangtua tidak pernah kita lakukan segel video aqueles YouTube tidak pernah kita lakukan sel Sebelum membuat video ini, ya tentunya adalah membuat tali dancing cuy Ini dia talinya guys, ini adalah tali mainan Yang dimana kemarin dipakai untuk seorang bumbu ruo, bumbu diri Bumbu ruo aja pake ginian buat bumbu diri cuy Apalagi kita cuy, kita buat ikat belakang guys Jadi ini dibelakang aku disanggul guys Sembilan begini cuy Hai guys, yang aku punya bisa gigi Ini dulu, ngasih satu giginya Ini jorok bedah Gak ada odolnya itu guys, coba ngasih satu lagi Ini gak ada odolnya, belum juga Jorok bonil Hold me close Terima kasih telah menonton